Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita masih diberi nikmat oleh Allah SWT Maka sepantasnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat fardu Dimana sholat fardu tersebut merupakan satu kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam Sholat adalah tiang agama Islam Secara logika orang yang meninggalkan sholat berarti dia itu sudah ingin menghancurkan Islam Makanya kalian semuanya, kita, Pak Nana, dan kalian semua Wajib untuk selalu melaksanakan khususnya sholat fardu yang jumlahnya 17 serbaat Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Allah Yang artinya Pokok perkara dalam Islam Tiangnya adalah sholat Dan puncak perkara-nya adalah jihad Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi Dalam kitabnya dengan nomor 2616 Bahkan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sohi Anak-anakku sekalian Selain sholat merupakan tiang agama Dan sholat juga merupakan rukun Islam Yang ketiga Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah SWT Dan sholat ini akan menjadi kunci Seseorang selamat atau tidaknya nanti Di hadapan Allah SWT Ketika amal kita dihisab Nah insya Allah Kalau sholat kita sudah sesuai dengan apa yang ditontohkan oleh Rasulullah SAW Dan sholat kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Maka insya Allah Sholat kita dan semua amalan kita Akan diterima oleh Allah SWT Dan kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah SWT Itu yang dapat Pak Nenang sampaikan Kaitannya dengan sholat parbu Mudah-mudahan kita semuanya Mampu untuk selalu melaksanakan sholat parbu Dalam segala keadaan Dengan sampai Sekali-kali kita tidak melaksanakan sholat parbu Walaupun kita dalam keadaan kebaikan Demikian yang Pak Nenang sampaikan Rasulullah wa ni'ma wakil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton